Halo sahabat kreatif, kali ini kita akan menuju ke rumah sahabat kita yang ada di Kota Kijang, Kabupaten Bintan untuk program belajar di Pro 2 RRI yaitu Guru Keliling. Kita akan langsung menuju ke rumah sahabat kita yang ada di Kijang, Kabupaten Bintan. Yuk! Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI. Cuma di 92,1 MHz suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI. Sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah teman kita nih ada Rahul Van Rie. Halo Rahul! Dah, 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 dah. Seneng gak ibu gurunya dateng? Seneng. Salaman dulu dong. Suka dia. Ini sama ibu. Iya. Ingat gak nih ini ibu guru siapa nih? Ibu Ani. Kita mulai belajar yuk! Sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah teman kita Rahul Van Rie. Dan kita akan menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar oleh ibu guru Ani Ismiwati bersama dengan Rahul Van Rie. Kita langsung aja masuk ke dalam rumah Rahul dan melihat bagaimana proses belajar mengajarnya. Yuk! Baik sahabat kreatif, kita masih di program guru keliling belajar di Pro 2 RRI. Dan sekarang kita sudah berada di kediaman sahabat kita Rahul Van Rie. Dan juga ada ibu Ani Ismiwati. Kita akan langsung mulai proses belajar mengajarnya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dikit nih sama ibu Ani. Karena Rahul ini kan teman kita penyandang disabilitas. Dan kebetulan juga Rahul ini adalah anak berkebutuhan khusus autis. Ya ibu ya. Nah kalau biasanya hari-harinya Rahul ini kayak gimana sih ibu? Kalau mengikuti proses belajar mengajar. Terima kasih. Dari Republik Indonesia. Tantin Pina. Kami dari SRB Negeri 2 Tantin Pina. Yang beralamat di Jalan Dalim Kamboja. Kilometer 18 Senggarang. Yang kepala sekolahnya Rata Phil Gifli SPD. Dan saya sedih. Ibu Ani Ismiwati. Dan ini peserta didik saya bernama Rahul Van Rie. Saya akan menjelaskan anak ini sehari-harinya termasuk anak yang cerdas bu. Cuma kita harus berusaha semaksimal mungkin menggali kemampuan anak tersebut. Agar dia lebih berkompetensi lagi dan bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik dari anak yang umum. Anak ini punya ciri khas yang lain daripada yang lain dari sisa-sisa yang lain. Apa itu bu ciri khasnya? Ciri khasnya dia paling rajin bu. Wih, rahulnya? Iya paling rajin. Nanti kita buktikan pas pelajaran prokses. Kalau prokses itu pembiasaan diri, membersihkan rumah atau membersihkan apa saja. Nah itu bersih sekali. Semua guru-guru, para guru, para siswa yang lain pun mengagumi anak ini. Eh, Dapunnya. Eh, tetap tangan, Mak. Pasti di rumah Rahul juga rajin bersih-bersih ya? Iya, Bu. Siapa yang ngajarin bersih-bersih? Ipan, Ipan, Musapu. Oh, Musapu. Terus ngepel juga? Iya, Bu. Ipan, Ipan, Musapu. Iya, dia diajari menyapu sama ibunya. Memang ngomongnya agak, kalau kita bertanya nanti dia agak harus kita arahkan gitu ya. Jadi, Mama yang ngajarin nyapu, membersihkan rumah ya. Iya, Bu. Bersihkan rumah lagi, bersihkan kamar tidur ya. Kamar tidur. Iya, bersihkan apa lagi, ruang? Ruang tamu. Ruang tamu. Bersihkan ruang? Kamu mandi. Kamar mandi. Bagus, ruang. Entap, ruang tamu ya, ruang makan ya. Iya, iya. Hebat, hebat. Hebat, mantap. Oke, berarti memang Rahul ini kemampuannya terus digali ya, Bu. Iya. Juga orang pendukung, Rahul, dan juga di sekolah juga sama. Selain itu, Bu, kemampuan apa lagi nih yang terus digali dari Rahul? Selain tadi memang Rahul ini kan anaknya rajin. Dari studinya gimana, Bu, pembelajarannya? Kalau dari kompetensi studinya, anak ini menghitung pandai. Banyak kelebihannya. Dia misalnya kalau kita memberikan pelajaran itu, cepat nangkapnya. Nah, jadi enggak inilah, enggak istilahnya itu walaupun dia punya ciri khas yang tadi, yang tadi anak berkebutuhan khusus, tapi dia memang punya kelebihan yang lain lah. Nah, yang tadi misalnya kalau kita nyuruh ngerjakan tugas matematika, dikerjakannya. Nah, jadi istilahnya enggak nyungkan dianya. Walaupun, maaf cakap, kalau salah gitu ya pekerjaannya. Tapi dia berusaha untuk bisa, untuk menyelesaikannya. Itu saja. Oke, dan hari ini materi yang akan Ibu Ani ajarkan tentang apa nih, Bu Ani? Tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, pelajaran IPA ya, Bu? Iya, pelajaran IPA. Sudah siap, Rahul, untuk belajar IPA? Ya. Rahul ini artis India ya? Iya. Iya, aku. Namanya mirip artis India. Malaysia juga? Oke, kalau gitu langsung aja kita akan saksikan ya. Malaysia. Malaysia, oke mantap. 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 Baik, sahabat keras, kita akan saksikan proses belajar mengajar Ibu Ani bersama dengan sahabat kita, Rahul Vanri. Tentang makhluk hidup ya, Bu ya? Iya. Silahkan ya, Bu. Iya, Rahul. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim, Rabbisrah li sadri, wa yasirli ambri, wa hlul uhdata min lisani, yafkohu kowli, amin. Udah siap? Udah. Yuk kita mulai. Coba nih, tengok dulu sini. Iya. Ini kita ada gambar-gambar ya. Iya. Pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan dulu. Mana buku tulisnya? Siapkan dulu, nak. Aku. Nah, nih. Tulis tanggal, nak. Aku. Tulis tanggal hari ini, 12 Oktober. 12. Oktober tulis, nak. 12 Oktober. Bulan 10 aja. Oh, iya, penanya. Nih, nih. Tulis. 12. 12. Strip. 10. Bulan 10 Oktober. 2020. Iya, 2020. Oktober. Malaysia. 2020. Nah, tulis. Pelajaran pertama kita IPA. Iya, IPA. Iya, IPA. I? IPA. Nah, belajarnya tentang makhluk hidup. Tulis, nak. Makhluk hidup tulis. Makhluk hidup. Iya. Makhluk hidup. Hidup. Manusia, hidup. Makhluk hidup. Hidup. Nah. Tak boleh. Nah, udah. Coba, coba perhatikan dulu. Ibu, jelaskan dulu makhluk hidup itu apa ya. Nah, coba nanti sebentar. Rahul diam dulu, ibu dulu ngomong ya. Makhluk hidup itu organisme yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Ya. Nah, contoh ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri kehidupan itu. Satu, bernapas. Bernapas. Nah. Dua, makan, minum. Makan, minum. Nah. Tiga, bergerak. Bergerak. Nah. Empat. Nah. Apa? Beradap. Beradaptasi. Beradaptasi. Lima. Paru-paru. Lima. Lima. Apa? Pekat terhadap rangsang. Rangsang. Nah, coba ulang lagi. Ibu minta ulang, Rahul. Ciri-ciri yang organisme yang mencirikan kehidupan tadi. Satu. Gerak. Ah, bergerak. Betul. Ulang. Apa lagi? Berkembang biak. Ah, berkembang biak. Betul. Ah. Apa ya? Bernapas. Berapas. Ah, bernapas. Apa lagi? Kalau Rahul pagi-pagi sarapan itu? Malaysia. Apa? Kalau sarapan? Maksan. Mak. Makan. Ah, makan. Makan. Apa lagi? Pekat terhadap? Ah. Rangsang. Nah, jadi sekarang Ibu jelaskan satu-satu ya. Iya, Bu. Kalau misalnya makhluk hidup itu bernapas. Bernapas itu, nak, menghirup udara yang bersih. Contohnya menghirup oksigen atau O2. Nah, O2. Kalau bergerak apa? Bergerak itu misalnya pindah, nak. Nggak mungkin kita makhluk hidup di tempat, satu tempat aja. Nggak mungkin. Pasti pindah. Pindah ke sini, pindah ke situ, ke sini, ke mana ya. Tapi pindah itu ada dua, nak. Bergerak itu ya. Ada yang bergeraknya aktif. Ada yang pasif. Pasif. Nah, kalau aktif begini, nak. Contohnya, kita-kita ini. Nah, manusia ya. Itu. Itu bergerak. Pindah dari sini, ruang tamu ke tapur. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, nggak, nak. Dia bergerak juga. Tapi dia tidak pin, tidak pindah. Nah, jadi dia disebut bergerak pasif ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Nah, makhluk hidup itu ada tiga, nak. Ya. Tunggu, sebentar. Yang pertama, manusia. Nah, yang kedua apa lagi? Tunggu. Hewan. Nah, yang ketiga? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, coba ulang lagi, Ibu. Makhluk hidup ada berapa? Tiga. Nah, tiga sebutkan apa? Tiga. Nah, tiga. Apa aja? Satu? Satu tadi apa? Eh, manusia. Tiga, dua. Hewan. Hewan. Tiga? Tubuh-tumbuhan. Ah, mantap. Ulang lagi. Nah, makhluk hidup itu ada berapa, nak? Tiga. Tiga. Apa aja? Manusia. Ya, dua. Hewan. Tiga. Tubuh-tumbuhan. Oh, mantap. Hebat, Rehol, ya. Nah, sekarang Ibu ada gambar nih, nak, ya. Nih. Kalau manusia, nak. Ini nih, coba perhatikan. Nih, kalau manusia nih gambarnya. Iya kan? Lihat. Nah. Nih, manusia ini banyak, nak. Ada yang bapak-bapak, ya. Ada yang ibu-ibu. Ada anak-anak. Orang dewasa tadi, ya. Nah. Boleh juga? Iya. Ya. Sama, ya. Nih, gambar yang manusia. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang hewan, nak. Yang hewan ini banyak, nak. Banyak juga hewan nih. Coba ini perhatikan gambar apa ini, nak? Caki. Eh. Coba perhatikan betul-betul. Kambing. Kambing. Jadi kambing termasuk apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Tumbuhan. Eh. Termasuk apa? He? He? Hewan. Hewan. Nah. Ini ada lagi? Termasuk hewan. Apa lagi ini, nak? Ayam. Ayam, ya. Ini apa lagi? Termasuk makhluk hidup yang hewan. Cucing. Cucing. Oke. Sekarang ini, nak. Iya, Bu. Ada lagi? Semua anak-anak. Iya. Yuk. Nih, ada lagi nih. Tumbuhan. Nih, ini tumbuhan. Nah, coba ini apa? Jambu air. Apa nih? Jambu, ya. Jambu air. Kemudian ini apa lagi? Jeruk. Jeruk. Hmm. Ini apa lagi, nak? Ketes. Pepaya, nak. Pakai bahasa Indonesia, nak, ya. Pepaya. 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 Iya. Nah, sekarang Ibu minta tolong tulis di bukunya. Iya, Bu. Apa tadi? Makhluk hidup ada berapa? Coba. Tulis. Manusia. Ya, tulis dulu. Makhluk hidup ada. Ada berapa satu? Apa? Manusia. Nah, tulis. Manusia. Manusia. Sebut ya. Dua, apa lagi? Hewan. Hewan. Tiga. Tumbuh. Tumbuhan. Tumbuh. Tumbuhan. Tumbuhan. Iya, tumbuhan boleh. Tumbuh-tumbuhan boleh. Ah. Nah, mantap. Sekarang, Rahul buat contoh yang hewan. Coba. Contoh yang hewan. Iya, Bu. Ya, tulis. Contoh hewan. Contohnya hewan. Di sini, nak. Dari ujung nulisnya. Ah, di sini, nak. Nulis. Kok nulis di situ? Ah. Ini nih. Ah, ya. Satu. Contoh hewan. Contoh hewan. Iya, contoh hewan apa aja? Tadi dah ibu tunjukkan dengan gambar nih. Ah. Contoh hewan. Nah, disebut ya. Suaranya dikeluarkan. Oke, sebut. Iya, Bu. Nah, nih. Contoh hewan. Ayo, tulis. Satu di sini. Kambing. Ah, tulis di sini. Satu. Kambing. Kambing. Ah, pintar, Rahul, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ya, tulis. Sudah ada. Ayo, ayo, ayo. Kambing. Kambing. Ah, oke. Yang kedua, apa tadi? Ayam. Ayam. Tulis ayam. Ayam. Ah, yang ketiga. Yang ketiga apa? Kucing. Kucing. Mari. Ah, kucing. Ah, jangan ketawa ya. Kita belajar ini. Nanti ketawanya ya. Kucing, ah. Ada lagi yang lain? Ah, kita langkahin dulu. Sekarang kita tulis lagi yang ini. Yang tumbuh-tumbuhan dulu. Ayo, nomor dua. Yang nomor dua. Yang nomor dua, iya. Contoh. Contoh. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Tumbuh. Tumbuh-tumbuhan. Sudah ada tawa. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Ayo, sini. Tulis. Satu. Ini apa nih? Ayo. Jambu air. Ah, tulis. Jambu air. Jambu air. Jambu air. Jambu air. Tulis jeruk. Pisang, pisang kumpok. Jambu air. Tidak, jangan isi. Jeruk. Nah, ini. Tulis dulu nih. Papaya. Papaya. Betul. Papaya. Papaya ya. Nah, sekarang ibu jelaskan lagi. Udah dapet kan ini contoh sebagian ya. Cuma tiga ini ya. Sebetulnya banyak contohnya. Nanti Raul sebutkan lagi. Iya, bu. Nah, sekarang ibu jelaskan. Nah, coba. Manusia. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Tunggu sebentar. Bernafas gak? Ibu tanya. Bernafas. Manusia. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Bergerak gak? Iya, bu. Bergerak gak? Bergerak. Ah, bergerak. Apalagi, coba. Manusia. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Makan gak? Makan. Makan ya. Berarti ciri-ciri dari kehidupan kan? Coba. Nah, udah itu. Manusia. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Tepat gak terhadap berangsang? Misal, contoh Rahul. Misal. Sekarang cuacanya kayak mana ini? Agak. Cuaca panas. Ah, panas. Terasa kan panas? Ah, kalau cuaca dingin terasa gak? Terasa. Terasa. Berarti itu namanya pekas terhadap rangsang. Ya. Gimana? Sudah itu apa lagi? Misalnya manusia. Ah, itu mamanya Rahul. Punya anak. Berarti berkembang? Berkembang biak. Hewan. Berkembang biak gak? Iya. Ah, berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan. Berkembang biak gak? Ah, tumbuh-tumbuhan. Berkembang biak juga. Ah, yuk. Berkembang biak tujuannya untuk melestarikan je jenisnya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita, apa, makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya tadinya tuh, ada mangga tuh. Situ, tengok situ tuh. Ada mangga tuh. Ah. Mangga. Mangga itu cuma satu pohonnya ya. Nah, kalau dia berkembang biak, ada lagi. Berarti misalnya dia berkembang biak macam-macam. Ada yang dicangkuk, ada yang ditanam pakai biji ya. Nah, seandainya ya, seandainya. Mangga itu mati, nak. Layu, mati. Kan habis kan? Habis kan populasinya. Jadi, ada tadi yang kita kembang biakkan. Ya, dengan cara biji, dengan cara mencangkuk. Jadi, itulah. Jadi, supaya lestari gak punah. Ya. Nah, ada. Apalagi? Ayo. Sekarang ibu minta Rahul sebutkan lagi contoh hewan. Ah, pohon pisang. Contoh tumbuhan itu ya. Apalagi? Contoh tumbuhan yang lain? Pisang. Pisang. Apalagi? Pisang. Pisang aja, nak. Banyak memang pisang. Tapi yang lain, nak. Yang lain. Tanaman yang lain. Coba tengok di situ. Apa itu? Tanaman yang lain. Ayo. Mangga, injam, ayo. Ah, mangga. Apalagi? Pisang, susu. Udah, udah. Ayo, sebutkan lagi. Sini, sini. Coba ditulis lagi. Contoh yang lain. Apa-apa, Pak? Contoh tumbuhan yang lain. Tulis. Contoh. Nomor itu. Iya. Contoh tumbuhan. Selain yang ibu gambar di sini ya. Pisang, susu. Pisang aja, nak. Tulis. Contoh tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Satu. Yang lain apa? Sebut. Pisang. Pisang aja. Ayo, pisang. Sebut. Pisang susu. Iya, pisang. Pisang susu. Pisang. Pisang susu. Dua. Apa lagi? Pisang gempa. Yang lain, yang lain. Salak pondok. Ah, betul. Hebat. Salak. Salak pondok. Tiga, apa lagi? Semangka tikus. Semangka, hebat. Semangka. Apa lagi, nak? Nih, satu, empat. Apa lagi? Nama empat. Iya. Apa lagi? Aduh. Jengkol. Jengkol, hebat. Jengkol boleh. Jengkol. Jengkol tumbuhan ya. Sebut lagi yang lain. Nomor lima. Sebut, nak. Sawo. Ah, sawo. Sawo. Lanjut. Namanya di sini, nak. Ah, enam. Apa, enam. Sebut lagi, ayo. Ah, saya pisang ke kok. Udah, udah pisang. Yang lain, yang lain. Apa, apa ya? Papaya, udah tadi. Ayo, yang lain. Lemon. Ah, lemon. Betul. Lemon boleh. Lemon itu istilahnya jeruk, nak, ya. Hampir sama dengan tadi, ya. Iya, bu. Lemon. Ah, nomor tujuh, apalagi? Banyak. Kedelai. Mangga igramah, yuk. Udah, udah. Kedelai sekarang, coba. Kedelai itu masuk tumbuhan juga, yuk. Kedelai, tulis. Kedelai. Ah, kedelai. 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 Ah, delapan. Bayam. Bayam. Hmm. Apa lagi? Sebutkan sayur-sayuran. Nah, tumbuhan juga itu termasuk. Sayur-sayuran. Iya, apa? Bayam. Apalagi sudah bayam, apa? Sayur. Sawi. Sawi. Nah, kemudian apalagi tumbuhannya? Pisang-pisang ke kok. Udah pisang. Di sawi apa? Pisang-pisang suki. Kol, boleh kol. Ah, kol. Apalagi? Ayo, apalagi? Ingat-ingat. Tumbuhan. Kelengkeng. Kelengkeng. Ah, kelengkeng. Kelengkeng. Nah, yang gue berduri-duri apa namanya, nak? Durian. Ah, tulis. Durian. 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 Nah, apalagi? Ingat-ingat? Iya, bu. Yang suka kita ambil santannya itu apa, nak? Yang kita... Papaya. Eh, yang ambil santan. Santai. Apa itu namanya? Kelah? Kelapa. Ah, tulis. Kelapa. 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 Apalagi? Ayo. Tanaman. Banyak tanaman. Tanaman. Kecipir. Apel merah. Eh, tulis. Apel, apel boleh? Apel. Ayo, tulis apel. Apel merah. Apel hijau. Iya, apel aja tulis. Apel. Apel merah. Sudah. Nah, sekarang 15. Merah. Nah, 15. 15. Ayo, apalagi? Ah, ubi. Ah, ubi. Pintar, Rahul, ya. Ayo, ayo. Lanjutkan. Ah, 16. 16. Apalagi? Ah, cabai. Ah, cabai. Betul, cabai. Ayo, lanjut lagi. Ah, apa ya? Ingat-ingat tanaman. Melon. Melon. Tulis? Ah, melon. Capek, cabai merah. Ayo, melon. Merah. Ah, apalagi? Selain melon. Ah, 18. Ah, apa ya? Apa tanaman yang lain? Ah, apa ya? Ah, apa ya? Ah, apa ya? Ah, petai. Ah, petai. Ah, petai. Ah, petai. Ah, petai. Ah, ayo. Ingat-ingat dulu tanaman. Itu yang di luar-luar. Ingat-ingat tuh. Tanaman apa tuh? Apalagi? Ah, apa ya? Apa tuh yang ditanam itu? Pucuk? Ayu. Pucuk? Pucuk. Pucuk merah. Pucuk merah. Ah, tulis tuh. Pucuk merah. Pucuk. Pucuk merah. Ya. Pucuk merah. Nah, tulis lagi. Nomor 20. Apa? Kelah. Kelah. Keladi. Keladi. Nah, keladi. Keladi. Nah, stop dulu. Sekarang kita lanjut lagi yang contoh hewan. Buat di sini sambung. Ah, 21. Iya. Contoh enggak? Contoh tulis. Contoh. Contoh. Hewan. 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 Selain yang digambar, yang ibu tunjukkan di gambar tadi. Apa? Apalagi? Yang lain. Tuh, ada yang di samping tadi apa tuh? Yang dibalik mobil tadi? Di mobil. Apa tuh? Hewan apa tuh? Bag. Eh? Sapi. Sapi. Tulis boleh? Sapi. Sapi. Ya, tulis satu. Sapi. Ayam. Sapi. Ayam udah tadi, nak? Sapi. Sapi. Hah. Yang lain lagi apa? Yang terbang, yang terbang, yang terbang apa? Yang terbang. Burung. Hah, burung. Tulis. Burung. Ayo, burung. Burung hantu. Burung. Ah, burung hantu. Nah, hebat Rahul ya. Nah, sahabat kreatif, tadi kita sudah menyaksikan sebentar bagaimana proses belajar mengajar Rahul dan juga Ibu Ani. Gimana, Rahul? Senang gak belajarnya? Senang. Tadi belajar tentang apa? Makhluk? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Banyak ya? Ada hewan, ada temuh-temuhan ya? Ada. Ada manusia. Manusia. Terus? Hewan. Dan, mantap. Tos. Wih, biar gak selek. Asek. Ibunya ditengok. Ibu Ani, gimana nih Ibu progresnya? Rahul, tadi belajar di sesi pertama. Gimana, Ibu? Alhamdulillah, dia bisa mengikuti dengan baik. Ya, tapi masih ada, memang anaknya suka agak-agak nyeletuk gitu kan, kalau kita ini ya. Jadi, itulah memang ciri khas dia. Tapi, secara umum sih dia bisa menjawab ya, Ibu ya, apa yang ditanya, walaupun gak terlalu fokus, tapi tetap bisa menjawab, sampai berpikir begitu ya. Iya. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya, Ibu, untuk proses belajar mengajarnya. Sesi kedua ya. Sesi kedua. Boleh. Silahkan, Ibu. Nah, sekarang kita ini, nak ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya ya. Iya, Ibu. Nah, masih ada hubungan dengan tanaman tadi, ya. Iya, Ibu. Nah, tanaman tadi itu kan, dia termasuk makhluk hidup ya. Iya, Ibu. Nah, termasuk makhluk hidup. Nah, kalau tanaman ini, nak ya, gak kayak kita sama manusia, ya, kita ini manusia, sama dengan hewan. Itu bisa cari makan sendiri, betul gak? Betul. Nah, betul, karena kita tadi apa, punya ciri-ciri dari makhluk hidup, bergerak. Bergerak. Bergerak yang bisa, bisa pindah. Bisa pindah. Ya. Nah, dia bergerak di situ-situ aja, tengok tuh, 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 tumbuhan tuh. Nah, bergeraknya apa? Di situ-situ aja kan? Betul. Pindah gak? Enggak kan? Gini. Nah, jadi kita, kita sebagai manusia, supaya dia tetap tadi, apa, tidak punah populasinya. Nah, kita rawat tanaman itu, nak. Ya? Kita rawat. Nih, ibu ada cara merawat tanaman yang benar, nih. Iya, ibu. Nah, coba dibaca, Rahul. Cara merawat tanaman yang benar. Coba dibaca. Cara merawat tanaman yang benar. Nah, coba bacanya yang lantang, coba. Cara merawat tanaman yang benar. Melakukan. Eh, baca. Cara merawat tanaman yang benar. Satu, melakukan metode penyiraman yang tepat. Nah, ulang lagi, ya. Coba, coba perhatikan. Ikuti, ibu, ya. Cara merawat tanaman yang benar. Tunggu. Satu, melakukan metode penyiraman yang tepat. Nah, coba ulang. Cara. Cara merawat tanaman yang benar. Satu. Melakukan metode penyiraman yang tepat. Melakukan metode penyiraman. Yang tepat. Yang tepat. Jadi penyiraman, nak, ya. Iya. Nah, dua. Memberikan sinar matahari secukupnya. Memberikan sinar matahari secukupnya. Setukupnya. Tiga. Potong tanaman yang kering dan mati. Potong tanaman yang kering dan mati. Ya. Tiga. Nah, udah. Tiga, ya. Empat. Hindari pupuk kimia. Lebih baik pupuk organik. Nah, yang kelima. Menjaga kebersihan yang sekeliling tanaman. Nah, jadi menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Tanaman. Nah, jadi intinya mahluk hidup yang namanya tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa dia makan, minum sendiri. Seperti kita, kan? Kita kalau mau makan, ambil ke dapur. Pergi cari kemana. Bisa, kan? Tapi kalau tumbuhan tidak bisa. Bisa. Bisa kayak mana? Nggak bisa. Selalu dia ada bantuan dari manusia. Jadi inilah tugas kita merawat tanaman itu. Tanaman itu. Jadi, yang pertama melakukan metode penyiraman yang tepat. Nah, coba. Bisa dipraktekan nggak? Mau menyiram tanaman? Ayo, kita bisa. Hindari pupuk kimia lebih baik. Tunggu, tunggu sebentar. Menyiram tanaman yang tepat. Coba ibu tanya. Rahul suka nyiram tanaman nggak di rumah? Di rumah nih. Bunga masjid hari. Eh, suka nyiram tanaman nggak? Coba ibu tanya. Iya. Suka? Suka. Nah, gimana cara nyiram tanaman? Coba ibu tanya. Gimana? Ambil air. Ambil air. Ambil air. Ambil air di mana? Di ember. Di drum. Iya, di drum. Diletakkan di ember. Kemudian dibawa ke dekat tanaman. Nah, dekat tanaman. Kemudian, dia kok kan? Air tadi disiram ke ember. Air yang di dalam ember, ambil gayung disiram ke tanaman ya. Nah, yaudah. Kemudian yang kedua. Memberi sinar matahari secukupnya. Nah, gini maksudnya. Tanaman itu boleh kita taruh di tempat yang kedua. Tapi, suatu saat ya, kita letakkan di dekat sinar matahari ya. Matahari. Supaya dia mendapat nutrisi dari sinar matahari itu ya. Sinar matahari. Ada tanaman yang kering, nak ya. Iya, Bu. Nah, kamu potong. Ya, yang kering aja. Jadi, supaya yang lain tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu yang lain ya. Nah, kemudian yang keempat. Kan tanaman itu. Ditarik pupuk kimia lebih baik pupuk organik. Ah, ya. Contoh ya, kalau tumbuhan itu kan supaya dia subur, tumbuh ya. Tumbuhnya subur ya. Itu kita harus beri nutrisi dengan cara memupuk. Iya, Bu. Memupuknya ini ada dua, nak. Ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini ialah pupuk kimia. Nah, kalau pupuk organik, ya pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu juga. Ya, dari kotoran hewan juga ada, ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau bisa kita memupuk jangan dari yang zat kimia. Nah, karena kebah merusak tanah, ya. Tanah itu nanti kalau kita sudah kena zat kimia, itu tidak subur lagi. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kelima. Baca yang kelima. Menjaga kebersihan yang sekeliling tanaman. Nah, ulang lagi. Yang kelima. Menjaga kebersihan yang sekeliling tanaman. Jadi, yang kelima. Menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, maksudnya gini. Kalau kita menanam tanaman itu, ya, enggak boleh sembarang. Jadi, kita jaga yang namanya kebersihannya. Karena kalau dia bersih. Kamu tidur, Bu. Enggak. Tunggu sebentar, ya. Nah, tanaman, ya. Kita bicara tanaman dulu. Kalau dia bersih, dia terhindar dari, apa? Bakteri, jamur. Nah, kalau dia sudah tumbuh bakteri dan jamur, tanaman itu akan apa? Tidak bagus lagi. Ya, tumbuhnya, tumbuhnya tidak sehat. Sehat. Nah, makanya di sini disuruh menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, coba Rahul sekarang ingat-ingat. Ingat enggak lima ini? Iya, Bu. Masih enggak? Masih. Nah, coba disalin dulu, coba. Oke, masih. Disalin dulu. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama. Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara. Sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling. Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid. Semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Jadi kalau menyiram tanaman, nak ya, perhatikan ya. Ini diambil airnya ya. Ini ambil ya. Kalau posisi tanamannya di dalam polybag gini, jangan kita siram langsung, nak. Kita harus ambil sedikit demi sedikit. Nah, diginikan. Ya. Nah, tuh. Nah, coba praktekkan Rahul. Ulang. Gimana caranya? Sini, nak. Sini, sini. Tengok sana. Yuk. Praktekkan. Nah, gimana caranya? Pelan-pelan ya. Nah. Nah, udah. Mantap. Mantap. Ya, udah. Taruh di situ. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Nah, tengok. Mataharinya di atas, nak. Ini pas Rahul taruh di sini. Coba tengok pas ya. Ada kan sinar cahaya mataharinya ya. Jadi, nggak boleh Rahul taruh di tempat yang agak gelap. Karena nanti pertumbuhannya dia akan terhambat. Kemudian yang ketiga, potong tanaman yang kering dan mati. Nah, coba kita lihat dulu ada tanaman yang kering dan mati. Kalau di sini, nih. Ada nih kebetulan. Yuk, coba. Gimana caranya? Tanaman yang kering dan mati. Nah, coba duduk dulu sebentar. Nah, ini ada kebetulan yang agak kering, nih. Jadi, kalau tanaman ini, ya. Harus. Gimana? Kalau ada yang layu, ada yang mati. Harus diapain? Di? Dibuang, ya. Dibuang dengan cara digunting. Boleh. Iya, Bu. Ya. Pakai pisau, boleh, ya. Pokoknya, namanya, yang kering dan mati harus dibuang, nih. Eh, coba buang, Rahul, nih. Nih, Bu. Contoh satu, buang, ya. Nah, ini ada satu lagi. Ini coba, Rahul. Dua, Bu. Ini nih, nih. Nah, tuh. Bagus. Udah, ya. Dah, udah siap nih. Nih, coba digunting. Yang ini, yang ini. Nih, praktekan. Nih, nih. Yang yang agak kering, nih. Nih, yang kering. Tangan kanan, nak. Tangan kanan, nak. Nah, gini. Nah, mantap. Nih, dah, ya. Saya taruh sini, ya. Nah, yang keempat. Nah, keempat kita memupuk, ya. Nah, memupuk ini, nak, sebaiknya, ya. Kita gunakan pupuk dari, apa? Daun-daunan, ya. Daun-daunan. Daun-daunan yang, yang sudah kering, yang sudah membusuk. Ya. Karena daun-daunan ini, apa? Sifatnya or? Organik. Organik, ya. Jadi, kita pupuk dengan daun-daunan, ya. Nah, coba. Coba, Rahul. Itu. Memupuk, coba. Ini ada daun-daun yang busuk, nih. Nih, ayo. Kamu pupuk, ayo. Silakan. Pelan-pelan. Tuh, ada daun-daun yang kering, tuh. Pupuk, ya. Nah. Nah, udah siap, ya. Ya, udah. Sekarang yang terakhir, nak. Kita menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, coba. Ibu. Perhatikan kamu, nih. Iya, bu. Perhatikan. Ya. Tanaman ini udah bersih, belum? Bersih. Bersih. Berarti kalau dia bersih, tanamannya udah? Udah. Udah? Udah gimana? Udah sehat. Sehat. Nggak ada lagi nanti, kalau dia udah bersih, nggak ada lagi yang namanya tumbuh jamur. Tumbuh bakteri, ya. Tumbuh materi. Bakteri. Bakteri. Nah, kalau dia tumbuh jamur, tumbuh bakteri, dia nanti tumbuhnya kurang sehat. Sehat. Ya. Nah, jadi setiap makhluk hidup pun, bukan tumbuhan saja. Setiap makhluk hidup itu, harus hidup sehat. Sehat. Sehat, ya. Terhindar dari apa? Virus dan Virus dan Bakteri. Satu lagi apa? Ja. Jamur. Jamur. Oke? Oke. Ah, mantap. Masih ingat nggak? Ingat. Ah, coba ulang lagi. Ilang lagi. Coba. Berdiri, berdiri. Ah, ulang lagi. Cara merawat tanaman, apa aja yang dilakukan? Ah, menjaga kepesihan. Ini nih, satu. Melakukan metode mengiraman yang tepat. Dua. Memberikan sinar matahari secukupnya. Secukupnya. Tiga. Potong-potong tanaman agar ingat mati. Ah, empat. Hindari pupuk kimia yang baik. Pupuk organik. Ah, lima. Menjaga kepesihan di sekaling tanaman. Ah, bagus. Ya. Berarti udah ngerti ya, cara merawat tanaman, kan? Jadi, kita Ibu jelaskan ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ya, tadi. Tentang mahluk hidup. Jadi, mahluk hidup ini berkaitan, nak ya. Antara manusia, hewan, tumbuhan ya. Jadi, kita perlu lestarikan. Ya. Jadi, kita nggak boleh yang namanya makhluk hidup itu punah. Punah. Punah itu apa artinya, nak? Mati. Mati. Nah, jadi berkelangsungan. Jadi, ada terus. Ya, terus. Ah, seterusnya ada. Kayak Rahul. Iya. Ah, Rahul. Tadinya ada mama. Ah, tiba-tiba ada Rahul. Nanti Rahul juga begitu. Punya anak. Jadi, berkelangsungan. Nah, kemudian ini tadi cabai. Cabai. Cabai kita tanam. Yang mati kita buang. Nanti kita tanam lagi. terus ada. Ya, jadi berkelanjutan. Supaya generasinya terus. Ya. Nggak punah. Hewan juga. Kucing. Ya. Apalagi, ayam. Terutama ayam, nak. Ayam itu sumber makanan bagi kita. Coba kalau ayam nggak terus berkembang dia. Misalnya. Ayam itu cuma satu aja. Gimana, Rahul mau makan ayam? Kayak mana? Makan ayam. Nggak bisa makan ayam lagi kan? Jadi, terus terus dikembangkan. Dikembang biakan. Jadi, itulah tadi berkembang biak itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, ada hubungannya ya. Jadi, makhluk hidup antara yang satu dengan yang lain. Antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Itu saling berhubungan. ya, saling berkaitan. Saling berkesinambungan dan berkelangsungan hidup. Ya. Nah, yuk. Coba, sini. Sini dulu. Sini. Masih ingat nggak? Coba, ulang lagi. Makhluk hidup itu ada berapa? Lima belas. Eh, tiga. Tiga. Apa aja? Manu. Manusia. Ah, apa lagi? Hewan. Hewan. Apa lagi, nak? Tubuh-tubuhan. Tubuh-tubuhan. Oke, sahabat kreatif. Itu dia tadi. Kita sudah saksikan proses belajar-mengajar antara Rahul dan juga Ibu Ani tentang makhluk hidup. Dan terakhir, Rahul juga dapat hadiah sebuah buku dari Ibu Ani. Yeay. Rahul senang nggak dapat hadiah dari Ibu Ani? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Biar bisa belajar terus ya. Iya. Iya, biar bisa nulis terus. Belajar terus pokoknya. Ya. Iya. Oke, biar makin pintar. Oke, sahabat kreatif. Sekian dulu acara Guru Keliling Belajar di Pro 2 RRI bersama dengan Ibu Ani dan juga Rahul dari SLB 02 Tanjung Pinang. Saya Aisyah Jali Idris. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, sahabat kreatif. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'rahul. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Setelah kamu ikuti Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.